Halo Sobat, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel Teman-teman, selalu saya doakan ya buat kita semuanya Semoga sehat selalu pastinya teman-teman Dan mudah rezekinya, amin Oke Sobat, video kali ini saya mau sedikit memberikan teman-teman penjelasan Khususnya buat teman-teman yang punya mobil Honda Grand Civic, Civic Nova Maestro rata-rata ya Dan juga beberapa jenis mobil lain Mobilnya bensin ya teman-teman, bukan solar Jadi salah satu penyebab kenapa mobil bensin kita tidak bisa hidup Itu, ini salah satu penyebab ya Itu ada gangguan pada sistem pengapiannya Seperti contoh mobil ini ya teman-teman Ini mobil Honda Grand Civic yang saya perbaiki kemarin Mesinnya sudah selesai Eh, ada lagi rusaknya Jadi itu pengapiannya hilang ya Jadi tidak ada supply pengapian Nah, setelah saya mencari tahu Dimana permasalahannya itu Ternyata nyata-nyatanya Itu kerusakan pada coil Bukan pada CDI ya teman-teman Nah, untuk cara mengetes CDI Mengetes coil itu Nanti saya taruh di deskripsi ya linknya Teman-teman bisa langsung ke deskripsi Nanti langsung aja klik linknya Nanti disitu sudah langsung diarahkan Untuk cara kita mengetes CDI dan coil Nah, disini Yang mau saya jelaskan sama teman-teman Ciri-ciri fisik coil mati itu Yaitu kita bisa lihat dari Fisiknya ya Jadi, body coil ini kan Seperti ini contohnya nih ya Nah, kalau coil mati itu Rata-rata dia akan ada keretakan Pada bodynya seperti ini contohnya Nah, tapi ini juga Belum bisa 100% ya Kita harus mengetes Apa benar nggak ini coilnya mati Ya, ini Tapi ciri fisik yang sering sekali saya temukan itu Dia ini ya Retak-retak gitu Pada body Jadi itu sudah Selalu pasti mati ya Tidak bisa ada supply pengapian lagi Dan disini Coba kita lihat ya Setelah mengganti coil Ternyata ini sudah ada Lompatan api Artinya Mobil ini Mesinnya tidak bisa hidup Itu disebabkan karena Ada gangguan pada sistem pengapian Yaitu kerusakan pada coil Ini saya zoom lebih dekat lagi Biar kita bisa lihat ya Lompatan api Nah, seperti ini teman-teman Nah, jadi supaya kita jangan sampai salah deteksi Antara CDI, sensor, atau coil Ya, maka teman-teman nanti Di deskripsi aja ya Ketik linknya Biar kita tahu bagaimana cara ngetes CDI dan coil Nah, teman-teman Buat mobil Sobat semua nih Kalau lagi Mengalami masalah yang sama Misalnya di starter 2-3 kali Nggak bisa hidup Itu jangan di starter terus Nanti akinya bisa drop Dinamostator bisa pendek usianya Ya, jadi Cari tahu apa permasalahannya Karena Di mobil yang Belum injeksi ini Sebetulnya kategorinya mudah ya Untuk kita Mencari tahu penyakitnya Dan kita bisa mengerjakan sendiri Tanpa harus membawa mobilnya ke bengkel Yang penting teman-teman mengerti ya Apa yang sedang teman-teman tonton Kalau punya basic Mengerti tentang otomotif Ya tinggal dalamkan saja ya Untuk kita juga terus belajar Teman-teman Nah, jadi seperti itu teman-teman ya Demikian aja Sedikit kita berbagi informasi Buat teman-teman Nanti untuk request Membongkar karburator Untuk Grand Civic Mudah-mudahan nanti Bisa saya buat ya teman-teman ya Tapi tidak janji Karena tunggu mobil yang sama Masuk lagi ya Oke teman-teman Selamat menjalankan aktivitas Rutilitas Semoga rejeki dimudahkan selalu Sehat selalu teman-teman Dan jangan lupa Paling penting itu Bahagia selalu Bahagia selalu Oke teman-teman Terima kasih banyak Buat semua yang sudah support Rayu di channel Dua terbaik dari saya Buat teman-teman semuanya Oke sobat Sampai jumpa lagi Dan salam Otomotif Rayu di channel Bye Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton